Terima kasih. Rekaman video saat takdir masjid menceramai kapolsek gubang Surabaya Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dalam rekaman ini, Soynuddin Umar, penasihat takdir masjid Ibrahim di jalan gubang Pinsingan, Surabaya, menyatakan bahwa penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan mengenakan masker adalah bukan jaminan orang hidup atau mati. Sebelumnya, polisi dari polsek gubang memang sengaja mendatangi masjid ini karena lokasi masjid yang berada di lingkungan padat penduduk. Masjid ini baru pertama kali menggelar sholat jumat Jumat kemarin. Padahal masjid yang tidak seberapa luas ini belum dapat izin untuk menggelar sholat Jumat karena statusnya masih musolat. Namun pengurus masjid tetap menggelar sholat Jumat berjamaah. Karena itulah polisi akan segera berkoordinasi dengan satga serta tokoh agama lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik. Nah, ke depan apakah musolat itu dipakai untuk sholat it atau sholat Jumat lagi, ini yang perlu kita antisipasi. Karena seperti tadi, itu warganya banyak juga yang disolat di situ. Lebih lanjut, Kapolsek gubang berharap adanya kesadaran dari seluruh warga untuk mentaati protokol kesehatan. Ya, mudah-mudahan beliau menerima. Tapi sepanjang saya bicara, saya ingatkan maskernya tidak dipakai juga. Ya, apa namanya, kita ini juga, kita sama ya umat Islam ya. Kita juga percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tapi setidaknya kita harus berupaya dulu supaya kita juga bisa terhindar dari COVID ini. Terima kasih.